Yo guys, balik lagi sama gue Indofrax Dan di video kali ini gue bakal meng-unboxing Sekaligus berikan first impression Atau kesan awal Dari Carolina Herrera 212 VIP Dengan yang paling terbaru guys Yaitu Wins Ini adalah flanker paling terbaru dari 212 VIP Untuk Carolina Herrera yang versi cowoknya Dan kalau kalian penasaran dengan parfum ini Kira-kira wanginya kayak gimana menurut hidung gue Check this out Dan sekarang kita akan langsung buka aja Pertama kalian lihat Untuk barcode dan juga Importirnya yang ada di samping ini Oke Dan sekarang kita akan langsung buka aja guys Ini masih disegel Kira-kira wanginya apakah mirip Atau punya DNA dari 212 atau 212 VIP, the original Yes, ini dia botolnya Dan setau gue yang versi VIP ini tuh Pasti magnetic cap Ya, betul banget Ini tuh adalah parfum yang bergerak Atau DNA-nya tuh bakal fresh Dan juga bright Karena kalau kalian tau Dengan yang namanya 212 VIP Dari yang original Sampai flanker-flankernya Kayak VIP Black VIT Black Extreme Kayak-kayak gitu guys Semuanya DNA wanginya tuh kayak Lebih condong kalian gunakan Di cuaca yang dingin gitu Sehingga Ya, mungkin ini adalah sentuhan yang baru Dari VIP Sekarang gue bakal langsung semprotin guys Dan di bagian dalam ini Gue bakal lihat Ada tulisan Limited Edition juga guys Dan sprayer-nya pun Warnanya hijau Overall dari botolnya ini sih Menurut gue Sangat bagus banget ya Sangat solid Berat Cap-nya bagus Magnetic pula guys Warnanya eye-catching Namun semua parfum tuh Yang menentukan yaitu Wanginya sendiri guys Sehingga Mari kita semprot Oke Oh Seperti yang gue bilang tadi Dia tuh ada kesan Citrusy Bright banget Opening-nya Dan of course Dengan arah yang kayak gini Ini tuh adalah salah satu parfum Summer Fragrance Yang kalian bisa gunakan Di iklim Indonesia Dengan sangat mudah Itu satu poin plusnya guys Yaitu parfumnya itu Bakal cocok banget Di Indonesia Di negara kita yang tercinta ini So Gue bakal sniffing lagi Dan selain dari Wangi citrusy Orangey Lemon Yang ada di opening-nya ini tuh Gue bisa dapetin Dia tuh ada kesan Kayak wangi daun Yang udah dihancurin Yang dicampur dengan Rempah-rempahan gitu guys Dan sejauh ini baru Kedua hal tersebut Yang gue temuin Belum ada lagi Wangi yang lain guys Sehingga gue bakal kasih kesimpulan Kalau Cuman opening-nya kayak gini Ini tuh adalah Salah satu Kemubaziran Oke Jujur gue bakal bilang gitu Kenapa? Karena Tipikal wangi kayak gini Walaupun gue gak bakal bilang Ini tuh citrus yang standar Ini tuh menurut gue Citrus yang amazing Opening-nya Namun Kalau cuman Mengandalkan opening-nya Gini doang guys Tentunya lu para fraket Udah gak butuh lagi Untuk beli parfum ini Karena menurut gue Di luar sana Banyak banget Wangi citrus yang Mengedepankan Wangi kayak gini guys Model bright Cutting Fresh Doang kayak gini Walaupun gue bakal bilang Sekali lagi gue bakal bilang Ini tuh wangi citrusnya Amazing Itu yang bakal gue bilang guys Citrus spicy Gracie Green Cord Yang bakal lo dapetin Dia tuh sangat relaxing Sangat Cocok Kalian gunakan saat kalian tuh Berpanas-panasan Super-duper versatile Easy-to-wear fragrance Dan guys Gue sangat kecewa Jujur dengan parfum ini Karena menurut gue Dia tuh ada twist Yang ketika gue lihat Banyak orang yang ngomongin Ini ada skin notch-nya Atau wangi kulit Namun gue tau Ini tuh baru Sekedar first impression Gue bakal tunggu nanti Sampai dia tuh dry down-nya Dan gue bakal full wear Dan kalau gue bakal dapetin Sesuatu yang baru Tentu aja parfum ini Bakal gue kupas secara full Namun kalau dia tuh Cuman gini doang Mungkin Pembahasan gue Cuman sampai disini doang guys Yaitu First impression aja So guys kesimpulan dari gue Kalau kalian tuh Pengen membeli parfum ini Pastikan dulu Kalian bukanlah seorang fraghead Atau kalian adalah orang Yang baru bakal membangun Koleksi kalian Kalian masih punya Misalnya nih Dua atau tiga botol Dalam rumah kalian Dan kalian tuh Masih pengen Meng-explore lebih Dan lebih dan lebih Gue bakal saranin kalian Untuk beli parfum yang satu ini guys Terutama bagi kalian Yang koleksinya tuh Cuman melulu Parfum yang berarah manis Kalian butuh Sesuatu yang bright Yang fresh Yang bisa kalian gunakan Berpanas-panasan Kalian tuh bisa lirik Parfum yang satu ini tentunya Namun Kalau kalian tuh Punya Beberapa parfum Contohnya nih Di atas 10 botol Kalian udah punya Beberapa parfum Seperti Artisan Pure Atau kalian punya Beberapa parfum Citrus Seperti Versace Dilan Blue Dan Nautica Foyage Dan beberapa parfum Citrus Yang lain tentunya Yang bertipikal Fresh Bright Clean Crasp Kayak gitu guys Lo Wajib untuk Skip Atau lewati Dengan yang namanya Parfum yang satu ini guys Carbon truth gue Seperti yang gue bilang tadi Mubazir coy Mubazir Dan untuk opening Dari parfumnya Gue bakal kasih nilai 7 per 10 Dia tuh Bagus banget Sensasi Citrusnya Gue suka Dia tuh sangat Zesty banget juga guys Of course Ini adalah salah satu Parfum Bright Yang gue bakal perhitungkan Kalau nanti Gue bakal bikin List notes Parfum Mungkin Summer fragrance Di tahun depan Ini mungkin bakal masuk Dalam list gue Tapi untuk sekarang Karena list parfumnya Udah gue turunin Untuk summer fragrance Mungkin Gue bakal temuin Di kategori Top 10 Atau top 5 Yang lain Untuk parfum yang satu ini Silahkan tulis di kolom komen Jika kalian udah pernah Cobain parfum ini Ataupun kalian mempunyai Pertanyaan yang lain Dan tetap support gue Dengan cara like Share dan juga subscribe Dan tetap keep safe Keep smelling good And Ciao